Pertanyaan pagi hari, sum pagi hari direkam mengenai paru-paru. Ada orang yang tes paru-parunya merah. Kalau sudah melakukan ini itu, kok masih merah-merah terus? Sebenarnya sama-sama merah itu ada skalanya. Kalau angkanya bergerak makin bagus saja, ya boleh. Sekarang saya tunjukkan dulu. Gimana dengan paru-paru saya? Saya itu kan pernah cerita, kalau lajin ikutin rekaman Zoom. Saya itu pernah bronkitis 9 tahun, waktu SD dan SMP. Sehingga paru-paru saya itu kalau dites itu merah-merah. Ini angkanya tadinya lebih jelek lagi dari ini. Jadi sama-sama merah, misalnya ini kan kapasitas paru-paru. Dari 3348 minimal sampai 3529. Nah, dari 3348 ini, ini 3243. Wah, kurangnya masih banyak. Kurang 105, misalnya gitu. Kapasitas total, demikian juga. Kurang sedikit, tapi sudah 4 ribuan. Jadi lihat angkanya. Karena kalau kita nggak lihat angkanya, cuma lihat merahnya, stres. Aduh, katanya olah nafas memperbaiki paru-paru. Iya. Olah nafas itu paling cepat memperbaiki paru-paru. Olah nafas memperbaiki pankreas. Itu kan jurnalnya, ilmunya. Mas Gunggung itu bikin seminar. Saya undang dia. Ngajar olah nafas untuk diabetes. Jurnalnya itu 1 tahun maksimum. Maksimum lagi. Berkurang HbH1C 2%. Kalau tekun itu, nggak pakai absen. Kalau pakai absen, tulalit. 1 tahun kurang 1%. Kalau dari 10 HbH1C jadi 9, keburu mati. Istilahnya yang kelamaan, kalau hanya dengan olah nafas. Butuh dengan olah pikir, olah raga, olah menu, supaya gulanya cepat turun. Jadi kalau untuk pankreas, dari olah nafas ke pankreas itu panjang. Tapi dari olah nafas ke paru-paru itu harusnya cepat. Karena olah nafas itu, oksigen itu dari hidung langsung masuk ke paru-paru. Jadi paru-parunya akan lebih cepat diperbaiki. Kalau melihat jalur oksigennya tentunya. Tapi masalah paru-paru kan bukan cuma oksigen. Maka mesti simak juga modul 1 lagi. Kembali ke workshop 1. Regenerasi sel. Supaya terjadi regenerasi sel itu kan harus deep sleep. Harus tubuhnya alkali. Olah nafas itu bikin tubuh alkali. Nanti silakan disimak. Atau mungkin saya kembali, karena ini direkam terpisah. Kembali saya tunjukkan dulu apa yang harus disimak. Prinsipnya tubuh itu punya kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri. Atau self-healing. Mekanismenya dengan cara memperbaiki metabolisme tubuh. Lalu memicu, mengkondisikan supaya tubuh itu terjadi regenerasi sel. Kalau sakitnya paru-paru, gimana caranya sel paru-paru itu terjadi regenerasi sel? Apa itu regenerasi sel? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi regenerasi sel? Silakan balik ke workshop 1 atau modul 1. Workshop 1 ini membahas regenerasi sel. Nanti di situ diajarkan supaya terjadi regenerasi sel ini, tubuhnya alkali, tidak boleh stres, harus bisa deep sleep pada jam 11 malam. Jumlah deep sleep-nya harus di atas 1 jam, bahkan minimasi arusnya di atas 2 jam. Mencapai minimal 2 jam, sehingga terjadi regenerasi sel. Maka otomatis untuk memperbaiki paru-paru pun masuk ke tentang deep sleep. Karena kalau enggak, kan ke regenerasinya enggak bisa. Masuk YouTube, ketik deep sleep, jarot. Itulah modul 12A, 12B. Karena pada waktu deep sleep itu, apalagi jam 11 malam, bukan cuma paru-paru yang bagus nanti, livernya juga bagus. Orang bermasalah liver, kalau ketika orang-orang yang suka begadang, tidurnya 10 jam, tapi mulainya jam 12. Ya salah, salah waktu tidur. Karena ada jambiket organ tubuh. Ada silku-silkardian, di mana liver itu mulai bekerja dengan maksimal jam 11 malam. Jadi, supaya terjadi regenerasi sel harus deep sleep. Nah, saya susah tidur, Pak. Aduh, mesti beresin tidurnya dulu. Modul 12A, 12B. Pokoknya ketik saja deep sleep, jarot. Sehingga nanti kondisi regenerasi sel, balik ke regenerasi sel itu kondisinya, saya nunjukkan, malah file-file-nya saja. Supaya nanti disari regenerasi sel, jarot. Maka saya tekankan lagi, silakan disimak modul regenerasi sel untuk membuat, kalau kita bicara paru-paru, sel paru-parunya bisa terjadi regenerasi. Tubuhnya akali, olah nafas sudah pasti. Deep sleep, perlu diatur lagi. Untuk regenerasi sel ini butuh bahan baku. Bahan bakunya apa? Namanya nutrisi. Itulah kenapa sekarang saya menyarankan super green food itu, itu makanan sel. Asam amino, multivitamin, multimineral. Skalanya, ukurannya kecil, kayak nanoplaster, sehingga disebut makanan sel. Jadi untuk regenerasi sel, jadi selnya ini berkembang biak, membelah diri. Itu kan butuh bahan baku. Nah bahan bakunya itu harus nutrisi-nutrisi yang bagus, kualitas bagus. Boleh suplemen, boleh makan asli. Makan asli itu ya, kalau daging, pilih yang halal. Buah, pilih yang organik. Buah-buahan, pilih yang berbiji. Jangan istilahnya Pak Warun itu buah jadi-jadian. Buah kalau nggak ada bijinya. Itu kan buah rekayasa. Jadi memang untuk regenerasi sel itu butuh dikondisikan. Sekarang untuk paru-paru sendiri, maka dengan olah nafas. Olah nafas mana? Mana saja sebenarnya kalau saya itu Wim Hof 1, Wim Hof 2. Saya tunjukkan lagi ya, rapot paru-paru. Paru-parunya merah-merah begini. Namanya pernah bronchitis 9 tahun. Tapi nggak apa-apa, mantan. Yang penting kan selanjutnya. Selanjutnya gimana dong? Inilah paru-paru saya. Anda bisa lihat kan? Ijo, 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 ijo. Keren kan? Jadi dengan begini sebenarnya menunjukkan bahwa organ tubuh itu bisa diperbaiki. Ijo, 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 ijo. Kan senang kalau punya organ tubuh ijo, ijo, ijo. Nanti kalau semuanya ijo, tes QRMA itu kesimpulannya kosong. Yang banyak kuning, banyak merah, 5 halaman, 8 halaman, 6 halaman. Saya masih 2 halaman. Pencernaan juga saya masih bermasalah. Tapi di halaman pertama, jantung itu di kesimpulannya nggak ada. Karena nggak ada masalah jantung, nggak ada masalah paru-paru, nggak ada masalah peredaran darah, kesimpulannya ada kosong pada bab itu. Jadi itu bisa. Jadi memang kalau ada yang bertanya, saya untuk hasil paru-paru merah, itu tadi saya merah. Jadi hijau kan? Bisa. Banyak nggak bisa di dunia ini. Kalau mau. Mau belajar, mau latihan, mau hidup sehat. Saya belum berhasil menghijaukan semua organ tubuh. Udah 61 tahun, tapi rambut aja di, ubahnya makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Mudah-mudahan bisa sehat. Jadi satu per satu diperbaiki. Udah 4 tahun saya memperbaiki tubuh saya. Organ demi organ. Pelan-pelan aja, tenang, santai, rilek, olah nafas, olah hati, olah pikir, olah menu, olah rasa, olah tidur. Jadi sebenarnya semua modul itu satu kesatuan. Karena konsepnya adalah kesembuhan holistik. Makannya dibetulin, tidurnya dibetulin, bahkan relasi dengan orang lain dibetulin. Kenapa? Relasi dengan suami istri, anak-anak sampai dibahas juga. Tapi saya ada WA grupnya terpisah. Bukan PHS, tapi WA grup keluarga bahagia. Karena kalau nggak bahagia, stres, stres mana bisa regenerasi sel. Stres tubuhnya langsung tidak alkali lagi. Jadi emang faktor stres ini penting banget. Maka hati gembira kan obatnya kemanjur. Masalahnya gimana gembira. Punya suami kayak setan, punya istri kayak setan, tidur di peluk setan, bangun tidur lihat setan, semua tidur lihat setan. Kakak sembuh-sembuh. Makanya kesembuan itu juga sampai ke kesembuan relasi. Jadi kalau memang belajar sama saya ini, namanya saja pola hidup sehat. Bukan WA grup olah nafas. Enggak. Olah nafas itu hanya salah satu. Namanya pola hidup sehat. Namanya hidup, pola hidup. Makanya kemana-mana. Dulu saya post juga di WA grup, pola hidup sehat itu mengenai parenting. Tapi ada juga yang protes, Pak. Temanya kebanyakan kemana-mana. Ya sudah. Sekarang saya bikin WA grup tersendiri namanya parenting. Seribu orang sudah gabung. Tiap hari di post 5 menit video cuplikan 5 menit singkat-singkat mengenai parenting. Ada juga WA grup pernikahan. Tergantung saja Anda mau belajar apa dari saya. Tapi akhirnya dari pengen sehat, dari pengen sehat, nanti sehat itu akhirnya cuma. Ada yang lebih penting dari sehat, yaitu hidup. Jadi orang itu ketika pengen sembuh dari diabetes, kan belajar ya. Lama-lama kan sadar. Loh, kalau marah kok gulanya naik. Kecewa gulanya naik. Cemburu gulanya naik. Gelisah gulanya naik. Khawatir gulanya naik. Lama-lama belajar tidak khawatir, tidak cemburu, tidak marah, belajar sabar, belajar bersuka cita. Jadi gara-gara diabetes itu, saudara, saya bersyukur banget pernah diabetes. Kadang-kadang di abad itu kita jadi orang baik. Sama juga yang kanker nanti begitu. Begitu kanker nih, udah kemo, udah radiasi kok kambuh lagi. Lama-lama sadar ya. Mudah-mudahan sadar gitu ya. Kalau nggak bisa mengampuni, kambuh lagi gitu kan. Makanya dari sakit itu, Tuhan izinkan itu supaya kita jadi orang baik. Nanti jiwa kita sempurna, lalu mati, bertemu dengan Tuhan. Jadi lewat sakit itu, makanya Ibu Sinta itu bilang, ini surat cinta dari Tuhan. Sakit itu surat cinta dari Tuhan. Supaya kita itu dekat sama Tuhan. Kalau kita memaknai sakit itu surat cinta, maka waktu kita sakit itu, Tuhan itu cinta banget sama saya. Saya dikasih diabetes. Duh, kalau nggak saya udah jadi orang namuan. Masuk neraka lagi nanti. Nanti-nanti. Dikasih diabetes. Lalu saya pengen sembuh gitu kan. Terus sadar deh. Ya begitu kegembiraan hilang, gulanya naik. Sudah diet, sudah olahraga, sudah tidur pulas. Tapi begitu marah, ya nggak bisa pulas lagi gitu kan. Lama-lama dari sakit itu, kita tuh senang gitu ya. Untung saya dia tuh diabetes ya. Kalau nggak kan, nggak bikin sum gratis begini gitu ya. Sum berbayar. Mikrinya saldo terus. Gulanya naik. Kelas berbayar, persentannya sedikit, stres, gulanya naik. Sudah kok gratisin aja lah. Yang ikut berapa pun terserah lah gitu kan. Jadi happy, gembira, gulanya normal. Daripada kelas berbayar, dapat duit, duitnya habis lagi buat beli obat gitu ya. Karena stres mikirin, persentannya sedikit ya. Saya gratis segini kan enjoy aja ya. Nge-login berapa ya terserah lah. Kalau yang lain sembuh ya saya nggak untuk, yang lain mati saya nggak rugi. Tapi ya senang juga kalau Anda bisa sembuh gitu ya. Tapi ini namanya pola hidup. Pola hidup di mana kita hidup itu akhirnya kita bisa menikmati. Di mana menikmati kelas olah nafas gitu ya. Kalau gratis malah saya nikmati. Kalau berbayar ya nikmati juga iurannya kan. Dulu kan saya bikin kelas berbayar kan satu orang satu juta. Yang ikut tiap bulan 40, 40, 40. Eh nikmat juga loh 40 juta itu. Tapi jujur ya stres juga ya. Kalau yang ikut geng daftar pasti sedikit gitu. Ya waktunya banyak gitu ya. Akhirnya bikin gratis sekalian deh. Nikmatin aja gratisnya gitu ya. Akhirnya, saya lebih sehat lagi. Gara-gara teman-teman ikut Zoom ini saya sehat loh. Jadi itu namanya pola hidup. Yang ternyata pola hidup itu mempengaruhi metabolisme. Hati gembira itu mempengaruhi hormon. Belum lagi rasa berharga. Rasa berharga karena bukan minta dihargai. Memang kita berguna. Mulia karena memang kita berguna. Akhirnya pola hidup itu membuat hati kita, pikiran kita, mindset kita itu selaras dengan alam semesta ini. Dan saat itulah yang namanya kesempatan holistik itu terjadi. Oke, itu dari saya. Selamat pagi. Sampai jumpa lagi besok pagi ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih.